Jadi cari solusi Cari solusi Jangan cari alasan Manajemen waktu Mungkin ada yang nanya Dulu gimana Ini saya teman-teman sekarang udah full Dulu juga bekerja Gimana caranya saya membaik waktu Antara bisnis BP dan kerja dulu Saya dulu juga seorang dosen Yang itu banyak kesembukannya Luar biasa banget Karena bukan cuma dosen tapi udah pak lektor Saya tak ceritakan dulu Rumah saya di Bogor Aktifitasnya di Jakarta Belum pandai kemana-mana saya sering naik Kereta Karena udah pasti insya Allah Kalau gak ada halangan Jalannya pasti Berangkat sekian sampe sekian gak ada macet Karena Raja jalanan Kalau ada Nah Itu yang pertama Yang kedua hemat Yang kedua hemat Nah Teman-teman Saya berangkat jam setengah enam Di rumah Nah Naik motor Motor letakkan di stasiun Saya ambil nunggu jadwal kereta Duduk atau mungkin bahkan berdiri Saya pegang HP Apa? Jualan Jualan-jualan Naik kereta Tahu sendiri yang tinggal di Jakarta Sebelum PPKN Waktu normal Jam Dan jam pulang Itu sesaknya minta ampun Kayak gini Bayangkan Kenapa kayak gini Ini Waduh Sesaknya minta ampun Bayangkan di tengah sesaknya Saya pegang HP Jualan optimasi dan sebagainya Pokoknya saya gunakan waktu Yang ada buat jualan Teman-teman yang naik kereta Yang naik kereta Tahu kondisinya Biasanya orang di kereta Kalau zaman dulu Ya zaman dulu Kalau orang naik kereta Itu bacanya koran Bacanya koran Koran Karena depan-depan stasiun Itu apa namanya Banyak banget orang jualan koran Saya masih kan banget Sebelum semodern ini Sebelum zaman smartphone Sebelum zaman internet Orang naik kereta Itu sambil bacak koran Pagi-pagi Sarapannya bacak koran Sekarang gak Semuanya pegang HP Semuanya pegang HP Tapi saya perhatikan banget Ibu-ibu Ini ibu kan Kan Kelihatan banget Sambil kita Apa Kalau dilihat dari kantornya Di PMS Atau mungkin kerja kantoran Emak-emak loh ini Bukan muda Emak-emak Mungkin 150an Ya Naik kereta Mungkin karena bosan Satu jam perjalanan Yang dipegang HP apa Main game Atau main game Atau yang kayak Semangka-semangka Di belak Apalah kayak gitu Mama Di belakannya banget tuh Seriusan nih Real Gak percaya coba aja Naik kereta Percaya aja mama Pada main game Untuk membuang kesepiannya mereka Atau kalau yang masih muda Kayak gini Soalnya kayak Mbak 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 V.I Bisa lama Biasanya nontonnya apa? Drakor Nonton Drakor Ya Nonton Drakor mungkin yang laki-laki Jadi nonton film Maxim Dan sebagainya Sekarang kan gak Bisa nonton Nartik apa-apa ya Gitu Nah Mursa anfaedah lah itu Daripada satu jam digunakan Sekolah-sekolah sosial media Atau yang penting Saya jualan Ngubungi mitra Ya Cari prospek Atau mungkin yang lainnya Nah itu saya gunakan Jadi Saya jualannya itu gak Gak duduk manis Di tempat kerja Kemudian langsung Enggak kayak gitu Jualannya dimana aja Saya Itulah fleksiblenya Busis online Ya Oh habis itu ya Dari turun di pasar minggu Mau kabus turun Naik angkot Di angkot saya pegang HP lagi Ya Sampai di kantor Kalau misalnya ada waktu Lanjut lagi Kalau enggak rela Itu udah berhenti Nanti lanjut lagi Waktu istirahat Dan pulang Kayak gitu Jadi saya menggunakan waktu Tiga jam Bahkan lebih Itu gak duduk manis Tapi menggunakan waktu-waktu Yang seperti itu Ya Jadi gak harus duduk manis Ya Gak ada HP Gak ada laptop Enggak Gimana aja saya jualan Itulah yang enangnya Busis online Tinggal nanti pulangnya Malamnya baru ya Di rekap Ya Pengiriman berapa Nah itu Dulu belum punya admin Belum punya karyawan Jadi rekap dulu Catat dulu ya Sore baru Sampai jam 10 malam tuh Habis dulu pulang ke kantor Baru pengiriman barang Bahkan barang saya dulu Saya minta izin Saya letakkan di kantor Ya Jadi setelah pulang kerja Setelah pulang kerja Ya Udah pulang kerja nih Ya Otomatis kan udah Gak ada amanah Ya Saya bungkus paket di kantor Saya ngantar dulu ke JNE dan JND Bayangkan Ya Itu Jadi barang saya Saya bawa ke kantor Saya siapkan bubble wrap Saya siapkan kudeng Saya siapkan lakban Setelah jam kantor selesai Saya bungkus Bahkan saya pulangnya malam Nah itu Bagi teman-teman yang kerja Ya Nah Jadi gak harus duduk manis Gak harus Gunakan waktu aja Jadi satu Manajemen waktu Nah Setelah manajemen waktu Pak Ini manajemen keuangan Ya Manajemen keuangan Aduh Gak terasa ya Udah mau jam Cuma menit ya Saya kalau ngobrol itu Sekarang kurang waktu ya Nah Manajemen keuangan Kalau di Kampus-kampus lain Saya dulu Alun ekonomi juga Kebanyakan Ya di kampus-kampus Negeri Atau kampus-kampus yang Bonafit lainnya Itu yang namanya Ilmu manajemen keuangan Itu diletakkan di awal Ilmu manajemen keuangan Di awal Padahal salah Ya Bukan salah Kurang tepat Karena memang Kalau di kampus-kampus Dan lain sebagainya Yaitu manajemen keuangan Orang yang diproyeksikan Buat Nantinya jadi kayak Pengelak uangan Kalau di bisnis Ya kita mengelak Uangan kita sendiri dong Ya mengelak uangan kita sendiri Jadi kalau di kampus Bisnis Umar Rusman itu Kampusnya Mas Ipoh Mata kuliah yang berkaitan Dengan manajemen keuangan Itu diletakkan di paling akhir Sebelum tamat Jadi di semester awal Di bulan pertama Itu diajarkan Bagaimana cara Mendapatkan uang Nah itu Itu yang paling penting Nah di Indonesia Ini kurikulumnya Ini kurang tepat banget Diajari Cara pengelolaan keuangan Akutansi Pengelolaan Itu Diajarkan semua Tapi gak pernah Di sekolah kan diajarkan Ilmu mencari uang Cuma diajari ilmu Pengelolaan uang Coba Akhirnya apa Setelah dia tamat Jadi sarjana Ya melak uangan orang Perusahaan Di kerja Itu loh Nah harusnya Kan diajari juga Cara mendapatkan uang Cara mencari uang Bukan hanya ilmu Mengelola uang Nah kalau Cuma mengelola uang Yang diajarkan Ini mau uang siapa Dikelola coba Nah Saya berkaya di Umar Usman Di semester pertama Itu full bagaimana Mendapatkan uang Cash flow Dan sebagainya Baru sebelum tamat Diajarkan cara Mengelola uang Nah Ya Ini penting banget Satu Teman-teman yang masih Bekerja beruntung banget Kenapa? Karena untuk Biaya operasional Harian Bulanan Itu masih tercover Dari gaji kerja Nah ini akan saya cari Pengalaman saya pribadi Insya Allah Apa yang saya bagikan Tipinya adalah Yang pernah saya rasakan Yang saya pernah Dan yang saya ajarkan Teman-teman yang bagi pekerja Fokus uang kerjanya Ya tadi Buat kebutuhan Harian Bulanan Rumah tangga Dari hasil bisnis BP Jangan diambil sepeser pun Ya jadi Bertahan dulu Ya bertahan dulu Bentar-bentar Nah Jadi Hasil dari bisnis BP Terus diputerkan Terus diputerkan Tidak boleh diambil Buat kepentingan pribadi Walaupun diambil Nanti ya Buat operasional Bisnis Misalnya Beli bubble wrap Beli lakban Atau beli buat Ya beli kayak souvenir BP Kayak tas gitu kemana kan Topi, sepatu Atau mungkin beli Buat hadiah dan sebagainya Ikut pelatihan Dan sebagainya Gak apa-apa Menggunakan uang dari Hasil BP Tapi jangan Beli cair Beli bawah Beli sayuran Dari uang B Jangan dulu Bukan gak boleh Tapi ada masa waktunya Bukan gak boleh Ya Ada masa waktunya Sekarang lagi nanam Ya Tanaman kita lagi mau dibesarkan Butuh pupuk Butuh perhatian Jangan langsung diambil nih Ya Ini teman-teman baru nanam Belum berbuah Sudah diputuh Ya Gimana mau tumbuh Teman-teman baru nanam Niatnya nanti Mau diambil buahnya Ini baru Baru tumbuh Apa Satu meter Udah diputik tuh daunnya Udah Gak bakal tumbuh Kerdil dia Ya Belum banyak menghasilkan Profitnya udah diambil Ya gak akan besar-besar Kerdil tuh Ya Jadi Diputerkan terus Yang kedua Yang kedua Boleh cek Di bisnis apapun itu Dia kalau mau Membesarkan bisnisnya Boleh di cek Bisa apapun itu Offline dan sebagainya Kalau bisnisnya besar Bukti yang namanya Suntikan dana Misalnya Ada orang yang Memendirikan Bakso Ya Bukan Saya sebelumnya kuliner lah ya Ada orang yang Buka restoran kuliner Ini maju Pasti Kalau dia jiwa entrepreneur Bukan jiwa pedagang Dia pasti ingin Mengembangkan restonya Dengan apa? Dengan buka cabang Entah itu di tempat lain Atau kota lain Ya Kalau jiwanya entrepreneur Pasti dia Pengen buka cabang Tapi kalau bukan jiwa entrepreneur Dia kira Ya udah Satu aja cukup Satu aja cukup Nah itu bukan pebisnis Itu pedagang Ya Nah Ketika dia pengen Mengembangkan bisnisnya Di tempat lain Bahkan Lebih dari satu Dia butuh yang namanya Tambahan dana Nah Caranya ada Ada beberapa Ya Yang pertama Dia cari investor Ya cari investor Atau mungkin dia Setelah cari investor Mungkin dia akan buat Semata Kemitraan Ya Ini dia nih Udah Udah bagus banget ya Dia 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 ingin pribadi Dia ingin cari investor Dan tinggal bagi hasil Atau dia kalau mau lebih cepat Cari kemitraan Jual kemitraan Gitu Atau Ya Ini yang cara Yang paling cepat Tapi agak salah Dan gak salah Sarankan Itu dia dengan mencari Tambahan dana dari bank Ya Dan bank biasanya Sangat senang sekali Memberikan pinjaman Untuk modal-modal Seperti ini Nah Strateginya adalah Strateginya adalah Biasanya ini ya Ini ilmu Cukup tahu aja Jangan dipraktekan Seorang ya Yang dia punya Ini ada dua orang ya Dia punya usaha resto Berkembang maju Dia ingin mengembangkan Di kota B Tapi dana nya belum cukup Nah biasanya dia akan mencari Pinjaman dari bank Nyari dana pinjaman bank Kemudian Untuk membayar Ini kan biasanya baru dibuka ya Yang kedua ini baru dibuka Biasanya belum stabil Belum terlalu menghasilkan Cukup untuk operasional Nah untuk membayar bulananya Dia menggunakan Profit dari yang Otat yang pertama tadi Jadi otat yang pertama ini Dia akan membackup Untuk membayaran bulanan Yang toko kedua Karena belum berkembang Nah itu caranya Ya Jadi cara untuk mengembangkan usaha Itu butuh dana Tambahan dana Tadi mencari investor Atau mungkin Apa namanya Buka kemitraan franchise Atau langsung cara Tercepat istilah Dengan minum uang dari bank Nah saya gak menyarankan ini Di BP Teman-teman Kalau bisnisnya mau besar Harus ditambah yang namanya modal Tapi gak perlu menggunakan Tiga cara ini Gak perlu menggunakan Tiga cara ini Ada cara yang saya harus ajarkan Yang dulu saya praktekkan juga Kan tadi saya cerita Teman-teman disini banyak kerja Uang kerja Buat kebutuhan pribadi Ya Uang bisnis Putarkan terus di bisnis Dan saya yakin teman-teman Yang bekerja biasanya Punya simpanan Ya bulan bisnisnya Saya menyisihkan Pasti itu Apalagi perempuan Apalagi perempuan Pinter banget Dia menyisihkan uang Ya Biasanya ya buat masa depan Yang belum nikah Buat modal nikah Ya Entah itu uang Entah itu dalam bentuk perhiasan Entah apapun itu Nah ini celaka ini Bagi teman-teman yang udah bekerja lama Tapi gak punya simpanan Ya Gawat banget nih Nah Nah Toang simpanannya ini Untuk sementara waktu Untuk menambah Tabungan di BP Untuk menambah modal di BP Contoh ya Setiap bulan Setiap bulan Saya selalu menyisihkan 500 sampai Sampai 1 juta Nah teman-teman Sesokannya dengan gaji masing-masing ya Ini saya tabung Saya tabung nih Nah Jadi setiap bulan Saya menyisihkan uang dari gaji itu Buat tambahan modal Jadi setiap bulan Awal bulan Saya ambil dari uang gaji saya Yang biasanya saya tabung Buat menambah modal Buat tambah modal Makanya itu Saya bisa Punya modal 1M itu Saya bukan ujung-ujung Punya 1M enggak Pertama ya Seluruh modal saya puter Profit opsi saya puter Setiap bulan Saya tambah tuh Tambah Tambah Jadi tambahnya dari gaji Teman-teman Sesuakan aja Ya mungkin ya Rutin 200 ribu 300 ribu 500 ribu Atau mungkin 1 juta Sesuai dengan gaji masing-masing Nah itu terus dibesarkan Kalau teman-teman Kalau teman-teman Statusnya masih agen Seran saya terus puterkan Ya Teman-teman Boleh Ya Merasakan Lezatnya Profit BP Ketika udah Distributor Kalau udah pusi distributor Itu teman-teman Udah stabil Ya profit Sudah boleh dinikmatin Tapi jangan Jangan Seperlunya aja Ya Seperlunya aja Jadi ketika masih agen Seran saya terus diputerkan Terus diputerkan Tahan dulu Ibaratnya teman-teman tuh Lagi nanam tuh Belum masanya panen Ya Belum masanya Panen Saya ketemu seorang Pengusaha kuliner 2 tahun yang lalu Ya Kuliner di bidang minuman Kekinian Salah satu mentor Di rumah resmen juga 2 tahun yang lalu Saya ketemu beliau Omset per bulannya Udah 20 miliar Gede atau gede banget 20 miliar Sebulan 2 tahun yang lalu Sekarang Mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lipat Bisa jadi Tapi dia Selaku owner Selaku founder Nggak mengambil keuntungannya Ya Dia bilang Seluruh uangnya diputerkan Ketapa Rencana membuka cabang Di seluruh Indonesia Targetnya berapa Berapa Ratus Jadi uangnya terus diputerkan Buat apa Buat mengembangkan Bisnisnya 20 miliar Sebulan Nggak tergiur Dia mau beli mobil Yang mewah Nggak tergiur Dia mau beli properti Apalagi buat belanja ini Dan sebagainya Ya 20 miliar Teman-teman yang Baru 1 juta Jangan tergiur Makanya Ya Besarkan Nah terus kemudian Rumus yang berikutnya Adalah Masalah pengeluaran Pembuangan hemat Ya harus hemat Saya dulu ya Waktu masih susah Ya bukeh Itu keinginan belanjanya Malah kuat Aneh ya Nggak punya uang Tapi Hawanya bikin belanja Tapi sekarang Ketika udah lumayan Uangnya ya Itu mau belanja Melaksana Sayang tuh Contoh kemarin Saya memberikan hadiah mitra Itu jam Jam tangan ya Jam tangan mewah Alexander Bisti Bermerek ORI Nah Saya sebelum Selama ini Nggak punya jam Nggak punya jam Mau beli jam aja Itu maju mundur Aduh saya nih Beli uang Eh Saya nih beli jam Sayang Kita mau beli jam Dipakai sendiri Itu sayang Tapi kalau misalnya Buat mitra Buat hadiah Nggak sayang lagi Langsung gitu Ya Nah jadi sekarang Kalau saya mau beli barang Itu mikir saya Sayang banget ya uangnya Jadi pertimbangan gitu loh Tapi kalau misalnya Itu buat hadiah mitra Atau yang langsung Jebret gitu aja Ya Nah jadi hemat Harus hemat Ya jangan kemudian Teman-teman Mentang-mentang Udah punya tambahan penghasilan Di BP Ya kemudian Hidupnya Wah agak lebih Ini banget Jangan ya Jadi harus hemat Jadi beli barang Itu sesuai dengan fungsi Jangan tuh gengsi Contoh ya Teman-teman beli HP Ya Kalau niatnya buat jualan Ya Kayak kita ini Bisnis BP Beli iPhone iPhone sekalipun Nggak apa-apa Nggak apa-apa Karena buat modal Tapi kalau misalnya Buat beli barang Yang cuma buat gengsi Ya Buat beli tas Misalnya tas bermerek Nggak usah deh Selesai Ya Apa namanya Beli barang sesuai dengan fungsi Jangan karena gengsi Pas fungsi untuk apa sih Ya barang Buat buku Ya buat adonan Sebagainya Ya udah Beli aja yang bagus Yang awet Nggak harus bermerek Itu sih Ya Kalau misalnya uang kita masih Ya belum cukup Mengarah ke sana Jadi harus hemat Nah ya Masalah uangnya setelah ini Ini banyak banget Bukan banyak ya Beberapa kejadian Kejadian Ini BP-nya udah habis BP-nya udah habis Nggak bisa RO Ternyata uangnya Dipakai buat kebutuhan pribadi Banyak gitu Ya Anak tiba-tiba Misalnya pengen jajah Ya Terus atau mungkin Bapur Habis ya Akhirnya ada orang Beli BP-nya Uangnya dipakai Ya BP-nya habis Duitnya juga habis Nggak bisa RO Atau ya Saking dermawannya dia Uang-uang dari modalnya itu Buat bantu orang Ya boleh sih Ya tapi namanya Buru diri Kalau misalnya bantu orang Dengan seluruh Model yang kita punya Buru diri itu Baris Cukupnya dulu Dengan profitnya Atau apanya Jangan digunakan modal Buat bantu Habis tuh Kemarin banyak banget Mitra-mitra yang Habis lebaran Itu BP-nya habis Surat dengan saya Mau RO nggak ada Atau duitnya Kenapa Uangnya habis Buat mudik Buat STR Buat beli baju Buat beli kue Uang modal coba Kalau profit Oke lah Oke nggak apa-apa Tapi modal Jangan sekalipun Pernah diambil Ya Jangan pernah diambil Ibaratnya kayak Tukang ojek Tukang ojek Kalau motornya dijual Dia mungkin bisa hidup mewah Selama satu Atau satu minggu ke depan Tapi habis itu Makan Alatnya dijual Ya Nggak dijual Ya Kalau mau menikmati Cepatnya ya Dia harus kerja keras Dari sil ojeknya itu Bisa dinikmati Jangan dari motor Jual motor Sama kayak BP Ya Kalau terdesak banget Nggak apa-apa Profitnya Tapi jangan pernah menggunakan modal Saya ulangi ya Kalau terdesak Sekali Itu kan Penting banget Menggunakan uang Gunakan profitnya Jangan pernah menggunak Menyentuh modalnya Ya Bisnis apapun itu Akan bakalan mati Akan bakalan bubar Di sisa Modalnya di otak-atik Kalau modalnya di otak-atik Ini Kepakai nih Nah Terus teman-teman Satu lagi nih Banyak juga kejadian Terang-terang Yang tinggal di daerah Ya Yang itu rasa keluar Masih kental banget Ada rasa nggak enak Bisnis ini Kalau mau sukses Hilangkan dulu Rasa nggak enak Ya ada Ada saudara nih Mau beli ya Dia nggak punya modal Ngutang dulu Dibawa tuh BP-nya Ngutang tuh Ya Dan ngutangnya Parahnya Nggak ada akatnya Kapan mau bayar Ya ntar Kalau ada uang Boleh tuh ya Teman-teman Baca Ya bagaimana Rasulullah dalam Kutang piunya Harus ada catat Harus ada akatnya Darulah dicatat tuh Kapan mau menggabalikannya Jangan pernah meminjamkan BP Memberikan BP Ataupun mungkin Uang pribadi Itu akatnya nggak jelas Teman-teman Ada saudara Mau beli ke kalian Aduh ya Anak saya lagi butuh nih Buat uang sekolah ya Minjem uangnya dong Kita kasian Kita pinjemi Terus kemudian Nanti kapan-kapan saya bayar Nanti kalau ada uang saya bayar Jangan mau Jangan mau Bukan ini Harus ada akatnya Kapan jelasnya Tanggalnya Bulannya apa Saya mau bantu ya Tapi kalau bulan tahun Nanti kira-kira kapan bayarnya Saya bayarnya Setahun atau jang setahun Saya butuh juga uangnya Kalau mau ya Kalau mau saya bantu Tapi ya Tanggal akhir bulan Tiga bulan dibayar Sanggup nggak Kalau sanggup Saya pinjemi Kalau nggak ya mohon maaf Karena uang ini Mau saya gunakan Lebih baik teman-teman Dengan saudara Dengan teman harus kayak gitu Kalau ada yang minjem Akatnya harus jelas Misalnya ya Ada-ada saudara mau minjem nih Mau dibayar dua bulan lagi Kita tarik nih Tawar Tawarnya adalah Satu bulan Satu bulan Jadi kalau ada Saudara teman yang Dia janjinya dua bulan Kita tawar nih Satu bulan Kalau nggak mau Kita pinjemi Kalau mau Ya kita pinjemi Nah Tapi kalau di BP Nggak ada yang kayak gini Ya Lu mau barang Ya Disini ada uang Bukan rasa nggak enak Kalau misalnya Oh Ada yang bilang Ini nggak enak mister Teman saya Saudara saya Nggak ada uang Nah kalau kayaknya Lu baik sederhana aja deh Kasih lah Ya kasih aja Daripada nggak jelas akatnya Kita nggak enak Dengan teman kita Karena dari satu botol BP Hubungan kita jadi nggak bagus Ya Lebih kasih aja Sudah nggak apa-apa Kalau misalnya ya Nah gitu Kalau misalnya kasih ya Alasannya Atau lagi yang lebih parah adalah Karena rasa kasihan Aduh mister itu teman saya Saya nggak enak Kalau jual 250 ribu Ini saya jual Dengan harga modal 180 ribu Nggak boleh Nggak boleh Itu menyalai aturan banget Harus wajib 250 ribu Walaupun itu dengan saudara Walaupun maaf Kalau seandainya orang tua Yang beli Tetap Nggak boleh itu Walaupun guru kita Walaupun adik kita Walaupun seandainya orang tua Pun beli produk kita Nggak boleh dikurangi sedikit pun Tetap 250 ribu Kalau harga eceran Nah kalau Kalau menjual dengan rasa kasih Dan sebagainya Itu menyalahi aturan Ya jadi Nggak Nggak boleh Nggak boleh dijual Di bawah harga pusat Tapi boleh dijual Di atas harga pusat Boleh itu Misal BP itu kan harga ecerannya 250 Dijual 300 Boleh Boleh Kenapa alasan Adalah masalah Jarak Misalnya di Papua Ke Papua Ke Papua itu Satu kilo Ini 100 ribu Bayangkan 100 ribu itu Jadi kalau misalnya Yang di Papua itu Jualnya 270 Nggak apa-apa Kenapa? Karena dia menghitung Dengan kalkulasi Dengan ongkos kirimnya Bahkan teman-teman Yang kayak di Hongkong Ada nggak di Hongkong Itu biasanya Harga ecerannya Di sana itu Di luar negeri Itu 300 Sampai 350 ribu Jadi kalau kita Jual eceran Di bawah harga pusat Nggak boleh Tapi kalau di atasnya Boleh Waktu ada yang lapor Dengan saya Mister Ada yang melihat Teman saya Jual BP itu 300 ribu Itu nyalain nggak? Nggak apa-apa Sasa aja Nggak apa-apa Tapi kalau teman-teman Yang tinggal Di Jakarta Atau mungkin yang Ongkos kirim juga Stabil normal Jual normal aja Jadi teman-teman Tolong Manajemen waktu Manajemen keuangannya Ini dijaga Besarkan terus modal Jangan digunakan Ya hemat banget Kemudian Ya terus Aktif Nah ini ada lagi Apapun kegiatan kita Kita manusia Manusia itu Ini kalau tinggi terus Itu malaikat Ya itu kalau Semangatnya Apapun itu stabil Bahkan terusnya Itu bukan manusia Tapi malaikat Saya tanya ke teman-teman Ini teman yang kerja Pernah nggak semangat kerja? Pernah nggak Don? Yuk Saya tanya nih Silahkan diketik Dari nggak ngantung Yang kerja Pernah nggak Don? Pernah nggak semangat? Pernah nggak lesuk? Ayo Jawab semuanya Pernah banget Oke ya Oke Jujur ini juga ya Dalam ibadah juga Kita kan manusia ya Kadang-kadang kan stabil Karena itu kan Ini Dalam hal ibadah Pernah nggak merasa Kayak lesuk Dan sebagainya Ibadah Ini ibadah loh nih Ya entah sholat Ati laut Apa Pernah nggak Lesuk Kurang semangat Gitu kan? Pernah Itulah manusia Itulah fitrah manusia Kalau naik terus Stabil Itu malaikat Caranya gimana Kalau kita lagi Don Lagi Lemes Lagi nggak semangat Menjalan aktivitas ibadah Sering-sering ikut pengajian Ya Dengarkan ceramah Ustadz Ya Terus kemudian ya Ikut yang komunitas-komunitas Yang tadi dan sebagainya Kita dapat nasihat Ketemu Ustadz Teman-teman Kalau merasakan Lagi nggak semangat Melaksanakan ibadah Caranya adalah Datang ke tempat Ustadz Silaturahim Minta nasihat Ya Ustadz atau Ustadzah Yang kedua Ya Yang kedua Ya ikut sering kajian Entah itu online Entah itu di majid Atau apa pun itu Ikut ceramah Ikut kajian Ya Terus kemudian Banyak dibaca Baca Al-Quran Walaupun paksakan itu Nah itu caranya Kalau kita lagi nggak Lagi Insya Allah teman-teman Nggak mengalami ini ya Tapi kalau mengalami ini Ini titisnya Nah sama hanya dengan Bisnis Bisnis apapun itu Teman-teman Yang namanya don Yang namanya les Itu ya hal yang lumrah Kita boleh don Tapi jangan seterusnya don Ya Kita harus naik lagi Nah Ini titisnya Kalau teman-teman don Jangan pernah meninggalkan Komunitas BP ini Don atau nggak don Ikut pembinaan Mungkin kita lagi Nggak lesu Mungkin kita dengarkannya Nggak sepenuh hati Nggak apa-apa Mungkin kita cuma lewat Youtube Mungkin kita Videonya Nggak apa-apa Lagi don Lagi asmajuan Harus terpikir pembinaan Minimal Paling minimal Kan di setiap hari Ada bahunya pembinaan ya Minimal teman-teman yang Nggak boleh ditinggalkan ini Ya Dalam arti Kalau misalnya ya Bertepatan dengan jam kerja Teman-teman boleh ikut Siaran ulang malamnya Atau mungkin ya Gimana caranya Itu yang Pembinaan jam 3 Dini hari Dengan Mas Ipong Ya Pembinaan jam 3 Dini hari Terus yang kedua Bagi perempuan Yang kajian itu Setiap hari Selasa Yang ketiga Ya hari Rebu Kayak hari tadi Pembinaan yang Mas Ipong Mendatangkan tamu Kemudian yang Jumat Dengan Mr. Joss Dari PPK Yang Sabtu Dengan Mas Ipong Itu yang Yang paling penting Kan banyak itu kan Dari PPK Kan dari Senin sampai Rebu ada Dan sebagainya Tapi yang terpenting Pembinaan yang wajib Terus diikuti Lagi sibuk Lagi nggak Semangat ini Ya Jam 3 Dini hari Senin Selasa Fusus perempuan Yang kajian Muslimah Yang hari Rebu Pagi Jumat sore Dari PPK Sabtu sore Itu dari Mas Ipong Kalau misalnya Kalau misalnya Berhalangan Karena lagi di jalan Dah itu ada kerjaan Tolong gunakan Waktu Yang Nganggur Itu Hari itu juga Misalnya nih Pembinaan yang pagi Nggak bisa ikut Karena kerja Udah Harus ikuti ulang malamnya Jangan besoknya Kalau besok Udah beda Karena udah beda hari Ibaratnya Martabak Martabak itu yang enak Dimakan ya hari itu juga Masih anget Masih kenyal Teksturnya masih Enak lah Martabak Kalau dimakan besok Masih enak juga dimakan Tapi udah beda rasnya Tetap bisa dimakan Tapi udah nggak enak Sama kayak ikut Pembinaan Tertinggal Kita nonton seminggu lagi Udah beda feelnya Udah beda feelnya itu Jadi harus hari ini juga Oke ya Banyak banget yang bikin saya sampaikan Tapi karena Saya harus menulis buku Mas Ayu mungkin ada satu Atau dua orang yang bertanya Insya Allah nanti kita akan rutinkan Seperti ini ya Karena saya Ada Harusnya jam Ini udah satu jam Mas Ayu saya ngomong nih Harusnya Jadwal saya ngomong itu Cuma sekitar 30 menit Kemudian 15 menitnya itu Untuk diskusi Jadi Mas Ayu waktu 10 menit Mungkin Pokoknya waktu 10 menit Mas Ayu Satu, dua, atau tiga orang Yang mungkin waktu 10 menit Yang ingin bertanya Kita akan rutinkan nanti Untuk Konsentasi dan bus-bus seperti ini Oke Mas Ayu silahkan di handle Kalau ada yang mau bertanya Silahkan dibuka itunya Oke baik Boleh bertanya Mungkin di luar ini nggak apa-apa Boleh bertanya di luar Yang sampaikan ini Mungkin yang lainnya boleh Dua orang Nasehat, coaching Dan motivasinya Oke kita buka Bagi yang mau bertanya Silahkan bisa di resen Langsung bertanya ya Dua orang Dua orang langsung Mas Ayu lanjut Jadi langsung dirangkum Sebiarkan jawab ya Oke silahkan Silahkan Ada masker ID Silahkan masker ID Bisa dimuka suaranya Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Terima kasih atas waktunya Alhamdulillah Atas coaching malam ini Ilmu yang sangat bermanfaat Manajemen waktu Dan manajemen keuangan Yang kami tanyakan Tentang masa Pembinaan Kemitra-mitra Kebawah Ada yang mitra Kabur tanpa Tanpa izin Tanpa pemberitahuan Tanpa ini Jadi tip-tip Atau trik-tip Mempertahankan mitra Agar tetap konsisten Terima kasih Satu lagi Mas Aji Silahkan Satu lagi Jika ada yang bertanya Silahkan Bebas Bebas Ya mister Mau nanya nih Kan Saya punya Kolam nih Kolam kecil Maksudnya Untuk menampung Mereka-mereka Yang belum Mau bergabung Cuma mereka Sudah berusaha Untuk Ya pengen Ikut jualan BP Gitu mister Nah disitu Saya Istilahnya kayak Sharing profit Gitu dengan mereka Jadi mereka Jual Ke customer-customer Mereka gitu Dan Ya saya kasih Sharing profit Berapa Berapa aja Yang Saya Ini Yang saya kasih Ke mereka Oke Jadi Oke ya saya jawab ya Waktu pernah ditanyakan Mbak Ida Jadi saya udah Paham arah Tanya yang dimana Oke yang pertama Dari Pak Zahal Ya Tetap berperasangka baik Kepada mitra kita Ya tetap berperasangka baik Jadi Ada beberapa mitra Yang itu gak aktif Gitu kan Oh Di grup gak aktif Terus kemudian Dia gak RO Dan lain sebagainya Saya pernah mendapatkan mitra Seperti itu Nah itu Ya kita cari Kok biasanya aktif Biasanya RO Kok gak RO Jadi ada masalah itu Oh ternyata Orang tuanya Sakit Ya Terus kemudian Modalnya itu terpakai Itu buat Perobatan orang tua Nah kita kan gak tau kayak gitu Kalau kita gak tanya Gak tau Ya taunya ya Ini mitra kemana nih Gak berangkat pembinaan Gak pernah Dan sebagainya Nah Jangan Jadi itu harus berperasangka baik Coba tanya lebih lanjut Ini ada masalah apa Jadi kalau kayak gitu Pak Azhar Coba ditelepon atau apa Pak mungkin lagi ada masalah Cerita aja Gak usah ngomongin Cerita aja Ada apa nih Apa yang bisa bantu nih Dan sebagainya Itu ya Nah Tetap berperasangka baik Cari tau Dia mungkin lagi ada masalah pribadi Atau apa Kita mungkin bisa Cari apa Solusi Atau mungkin Sambil diskusi Arahnya kemana Jadi tetap berasangka baik Kepada mitra kita Nah Kemudian Difahamkan Ya Kemitra Konsep difahamkan Jadi rumusnya itu Di BP itu Kalau mau menambah penghasilan Kalau mau menambah penjual Harusnya mau menambah ilmu Ilmu itu adalah amunisi kita Kalau kita gak mau Ya Gak mau ikut Pembinaan Gak mau belajar Gimana mau jualannya Nambah Teman-teman coba perhatikan deh Yang udah satu tahun Mas Ayy perhatikan satu tahun Ya Mungkin kita dulu Kayak miskin kosak kata Miskin pengetahuan Dan sebagainya Tapi setelah Coba saya tanya ke Yang udah lama bergabung Kayak Pak Zal Kayak Ustadz Rahmat Kayak Mas Azi Ya Sudah rutin Ketuk pembinaan Sudah kayak kuliah S2 Jadi merasa kayak Lebih pinter gitu gak Coba Nanya yang udah lama bergabung nih Dari segi ininya Belum Ini saya gak nanya omsetnya Belum nanya omsetnya Teman-teman Ada ikut pembinaan kan ya Bandingkan diri kalian Sekarang dengan setahun yang lalu Merasa berbeda gak Dari segi keilmuan Lawasan dan sebagainya Jom Mas Azi Mas Ya betul Alhamdulillah Dalam segi pas saja Tapi dari segi Keraset dan mindset Oke ya Oke Ustadz Rahmat gimana Setahun ada perubahan gak Dari mindset Pola pikir Keilmuan Ayo Oke ya Oke Pak Zal Kalau Pak Zal sendiri Mengalami gak Perubahan itu kan Dari segi keilmuan Dari pahasan Gitu dan sebagainya Alhamdulillah Tahun ini Tambah ilmu Tambah percaya diri Ya Jadi ya Sekarang ini Mungkin kalau Kalau kita ngumpul Dengan teman-teman kita Dengan saudara kita Yang dia bukan mitra Itu kayak Kita paling cek Dari sendiri Kita mengambil Kita maknai Dan kemudian kita akan Sampaikan ulang Dimanapun kita berada Nah itu Makanya Ada yang mengatakan Dan ini gak bohong Bisnis BB itu adalah Bisnis yang anti rugi Gak ada ruginya Bisnis BB ini Seriusan deh Kok gak rugi Mister yang namanya Jualan kan Masih ada ruginya Gini Konsepnya Teman-teman Ambil paket Kemitraan Tiga botol aja Entah itu BB Itu 650 Itu udah full Ikut pembinaan Udah kayak kuliah S2 Ya Senin sampai minggu Full belajar Saya Pengelola pendidikan Di kampus Bisnis Umar Rusman Kalau teman-teman Mengikuti webinar Webinar loh ini Webinar dan sebagainya Itu sekali Ikut pembelajaran Sehari aja Itu bisa 200 sampai 300 ribu Cuma dapet ilmu Gak dapet produk Dapet ilmu Gak dapet produk Cuma hitungan Satu sampai dua jam Kayak webinar-webinar Teman-teman Cari ke text Google ya Seminar-webinar Berbayar Berapa itu bayarnya Di BP Cuma bayar 650 ribu Atau 400 ribu Udah dapet produk Full ikut pembinaan Kayak kuliah S2 Jadi seandainya Teman-teman Gak jualan Itu produk Cuma dipakai Tiap bulannya Ya Itu masih untung Karena dapet ilmu Dapet sodara Dan sebagainya Teman-teman BP ini Ini bukan hanya Sekedar bisnis BP Banyak persodaraan Teman-teman Nambah sodara Nambah komunitas Dari Marauke Sampai ke Papua Nah Dari Aceh Sampai ke Papua Contoh ya Pak Ezel Mau ke Mau ke Kalau ke Padang kan Emang Kabunggalamanya Pak Ezel Mau ke Jawa Timur nih Gak punya teman Gak punya sodara Karena Ya Ada-ada Kegiatan lah Tinggal jalan aja BP di Jawa Timur Siapa Udah pasti Bakal Dijemput Akan disuruh Nginap Dengan Kalau kita Gak punya uang Buat nginap Di hotel Udah pak Nginap rumah Seajalah Sebagainya Ini luar Biasanya Komunitas BP Gak percaya Buktikan sendiri Tentu mau kemana aja Gak punya sonoran Gak punya teman Gubungi Tapi dalam arti ya Bukan numpang Tinggal selamanya Gak Kayak kita ada Kegiatan di luar kota Kemudian kita mau nginap Mungkin gak ada Uang buat di hotel Nah Ini aja Main aja Pasti nanti Wah Saking dijemput Mungkin di terminal Mungkin di bandara Disuruh nginap rumahnya Dan sebagainya Jadi Teman-teman Gabung Dan Modalkan 400 ribu Atau 650 Seandainya pun gak jualan Itu gak akan rugi Kenapa Ini komunitasnya Komunitasnya positif banget Luar biasa banget Ya Luar biasa banget Nah itu Nah dari Mbak Indah Itu namanya Mbak Bukan sharing profit Itu namanya dropship Jadi dropship itu Tidak dilarang Tapi sangat Juga tidak disarankan Jadi kenapa Ya Saya ulangi ya Jadi yang disampaikan Pada itu Namanya dropship Orang bantu kita jualan Tapi dia gak gabung mitra Itu namanya dropship Dia ya Nah Ada-ada Ada kekurangannya Banyak kekurangannya Makanya itu gak sangat disarankan Kenapa Karena dia gak masuk Ke dalam grup pembinaan Nah kalau kayak gitu Gak bisa masuk ke grup pembinaan PPG Atau kita angkat langsung Gak beruntung pembinaan BP Kenapa dia mau Jadi aksesnya Ketemu mentor Dengan itu gak Tentu beda dong Dia jualan Mungkin cuma dengan ilmunya Dia sendiri Dengan jualan Dengan di Mentori Mentor-mentor beda Kalau yang caranya Mbak Ida tadi Mungkin jualan juga Dengan kemampuan Dia sendiri Itu pertama Yang kedua Ada rasa gak tanggung jawab Ya Karena dia gak stok nih Jadi jualannya cuma ya Kalau Mau aja jualan Kalau enggak Kalau kita Kalau kita Kita kan stok nih Stok kita 10 botol nih Letakkan depan rumah Tiap hari kita lihat Pasti otak kita berpikir nih Gimana 10 botolnya Segera laku Harus jadi duit nih Tapi dropship tadi Karena dia gak stok Gak mikir Ya gak laku juga gak apa-apa Nah itu kurang tanggung jawab Jadi tidak disarankan Tapi juga tidak dilarang Nah strateginya Mbak Indah adalah Mbak Indah Kalau masih melakukan seperti itu Kalau dia dapat sharing profit Bukan sharing profit ya Memang fee-nya Kayak fee marketing Jangan dikasih uang Misalnya ya Dia laku satu botol Dapet berapa Jangan dikasih uang Tapi ditabung ke Mbak Indah Tabung dulu ya Mbak kalau laku satu botol Dapet utuh sekian Tapi nanti uang jangan diambil Di saya dulu Nanti genap 650 ribu Kita kasih tiga botol Nah buat modal Bagus tuh Nah ya jadi Caranya Mbak Indah Kayak gitu Bagusnya kayak gitu sih Jadi dia dapat Jangan dikasih uang Tapi jika ada jatanya Dapet ini Nanti udah guna 650 ribu Atau 400 Kasih produk tuh Resmi nih Resmi jadi reseller Resmi jadi agen Nah setelah itu baru masuk ke grup Bagus tuh Jadi Gitu Oke mas Aji ya Satu lagi deh Satu lagi Mas Aji satu lagi Oke silahkan Bagi langkah Satu lagi Silahkan Bisa resen Silahkan Bisa resen Oke Ini ada Satu lagi Ini ada Siapa ini Mbak Afrin ya Silahkan Mbak Afrin ya Silahkan Mbak Siti Latifah juga Ada orang Mbak Siti Latifah juga Ada orang Silahkan Silahkan Untuk Siapa ini dulu Bunda Setelah Tifah Bunda Setelah Tifah Jadi ini Kalau kita jual Satuan Misalkan Propolis itu kan 250 Terus Misalkan Kalau kemarin kan ada Skincare Yang Satu Paketnya Tujuh ratus Itu ya Terus Kalau Ada Paket Apa itu yang kemarin Empat 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 Itu 2 Juta 300 Misalkan Kehenturan Empat Empat Satu Orang Itu Mengajak Teman Temenya Jadi Empat Orang Beli Satu Paket Terus Mereka Lebih Murah Jatuh Untung Empat Orang Itu Itu Gimana Itu Boleh Empat Orang Jadi Mitra Terus Kan Jadi Hingga 700 Terus Satu Orang Boleh Kalau begitu Oke Makasih Oke Nah Dia Bersihak 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 Mbak Latifah Ya Bersihak 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 Ini beda Loh Bersihak Apa-apa Boleh Tapi Gak Boleh Adalah Kalau Misalnya Buat Jalankan Bisnis Kan Yang Jalankan Bisnis Cuma Satu Orang Kalau Kemudian Dia Itu Gak Apa-apa Sama Halnya Ini Sama Halnya Kalau Kita Belanja Ke Pasar Tanah Abang Pak Jal Belanjanya Ke Pasar Tanah Abang Karena Juga Pedagang Ada Harga Satuan Harga Kodian Harga Luxinan Itu beda Metro Saya mau Beli Baju Tapi Kalau Beli Satuan Mahal Kalau Banyak Untuk Apa Beli Banyak Untuk Apa Kan Saya Coba Satu Atau Dua Eh Mau Menitip Dapatlah Harga Grosser Nah Setelah Itu Kita Bagi Gak Apa Itu Oh Ya Kalian Bukan Kecuali Buat Bisnis Misalnya Gini Satu Orang Ini Kalau Rp240.000 Ini Ya Tapi Kalau Beli Lima Jadinya Rp990.000 Kalau Yang Harga Rp990.000 Dibagi Oke Kalau Beli Berapa Rp980.000 Modal Nah Pantai Bisa 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 Orang Temat Mau Beli Propolis Bagus Loh Manfaatnya Yaudah Misalnya Beli Dua Jadinya Rp990.000 Dua Mau Beli Tiga Beli Tiga Tiga Empat Kalau Tidak Bagus Beli 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.